assalamualaikum good morning students how are you today I hope you always happy and happy oke tetap semangat ya kalau belajar dari rumah dan tetap jaga kesehatan sering cuci tangan kalau keluar tetap pakai masker ya oh ya hari ini kita mau belajar tentang like and dislike apa sih like and dislike itu langsung aja ya masuk kematian today we will learn about expression of like and dislike hari ini kita akan belajar tentang ungkapan suka dan tidak suka apa sih like and dislike itu like adalah bentuk ekspresi atau ungkapan yang biasa kita pakai saat kita merasakan suka terhadap sesuatu atau sama seperti kayak favorit kesukaan nah like itu juga sama mengungkapkan rasa suka kita terhadap sesuatu nah kalau dislike like adalah bentuk ekspresi atau ungkapan yang kita pakai saat kita tidak suka terhadap sesuatu oke disini Miss punya contoh kalimatnya nih tentang like dan dislike disini yang pertama I like the kicir 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 song I like the kicir kicir song saya suka lagu kicir 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 kalau yang keduanya babeh likes the steam cassava babeh likes the steam cassava babeh suka singkong rebus kalau yang dislike nya they dislike the kicir 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 song they dislike the kicir kicir song mereka tidak suka lagu kicir kicir kayak gitu ya contohnya jadi ada yang suka lagu kicir kicir terus kalau dislike nya disini Miss pakai mereka subjeknya mereka mereka tidak suka lagu kicir kicir kalau babeh 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 suka singkong rebus entin tidak suka kopi nah dari contoh yang tadi coba sekarang anak-anak cari perbedaan dari kata like dan kata likes kalau dislike dengan kata dislikes apa kira-kira ada huruf S nya Miss di belakangnya iya betul kenapa ya kok bisa beda ada kata yang tanpa S like tanpa S ada yang likes pakai S ada dislike tanpa S dan dislike pakai S kenapa ya kira-kira ya nah disini yang membedakannya adalah subjeknya atau orangnya ya subjek adalah nama lain dari orangnya subjek atau orang kalau untuk kata like tanpa S dipakai untuk orang orang I I saya you kamu mereka kita 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 atau kami sementara likes dipakai untuk subjek atau orang Jadi perbedaan untuk kata like tanpa S dan like pakai S Itu dari orangnya Untuk kata dislike tanpa S dan dislike pakai S Itu juga sama subjeknya atau orangnya Seperti like dan likes tadi Dislike tanpa S Untuk I, saya, you, kamu, they, mereka, we, kita Dan dislike pakai S Untuk I, dia laki-laki yang pakai baju biru itu She, dia perempuan yang pakai baju pink itu It, untuk kata ganti benda dan kata ganti hewan Seperti itu ya Nah, selanjutnya Ada gambar Juki dengan ayahnya Coba, disini ada perintah Look at the picture and practice the dialogue Lihat gambar dan praktekkan percakapannya Ini saya akan mencontohkan terlebih dahulu ya Cara Cara Bacanya Nanti kalian praktekkan I like the kicir-kicir song Kata ayahnya Juki I like the kicir-kicir song Lalu Juki menjawab Me too How about the other songs on the album? Me too How about the other songs on the album? I dislike them How about you Juki? I dislike them How about you Juki? I like them I like them Artinya ayahnya si Juki ini Suka lagu-lagu kicir-kicir Terus Juki juga Suka sama lagu kicir-kicir Terus Si Juki bertanya Bagaimana dengan Dengan lagu yang lain di album Lalu Kata ayahnya Dia tidak suka lagu yang lain Dia cuma suka lagu kicir-kicir aja Terus dia nanya Kalau Juki bagaimana? Kalau Juki suka semua lagu di album itu Oke Setelah Mis contohkan tadi Contohnya Mis pengen Kalian juga mempraktekkan Percakapan Tentang si Juki dan ayahnya tadi Yang sudah mis contohkan ya Nanti direkam Itu untuk tugas pertama Hari ini Akan ada dua tugas Gak apa-apa ya Tugas pertama itu ya Merekam Video percakapan Merekam percakapan si Juki Dengan ayahnya Untuk tugas keduanya Karena dari tadi Pembahasannya tentang Lagu kicir-kicir Mis pengen nih Kalian Juga Menyanyikan lagu Kicir-kicir Lagu kicir-kicir itu Dari mana sih teman-teman? Betul sekali Dari daerah Jakarta Atau Betawi Oke Untuk lebih tahu Tentang lagunya Langsung aja ya Kita Putar lagunya Ini dia Dari daerah Dari daerah Dari daerah Kicir-kicir ini lagunya Lagu lama ya Tuan Dari Jakarta Saya menyanyi Ya Tuan Memang sengaja Untuk menghibur Menghibur Hati yang buka Burung darah Burung merpati Terbang cepat Ya Tuan Tiada daerah Bilalah kita Ya Tuan Suka menyanyi Badalah sehat Ya Tuan Hati gembira Kicir-kicir Enak lagunya Dari dulu Ya Nuna Sampai sekarang Saya menyanyi Ya Nuna Memang sengaja Untuk menghibur 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 Semua orang Kicir-kicir Ini lagunya Lagu lama Lalu lama ya Tuan Dari Jakarta Saya menyanyi Ya Tuan Memang sengaja Memang sengaja Untuk menghibur 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 Hati yang buka Burung darah Burung darah Burung merpati Terbang cepat Ya Tuan Tidak ada Tidak ada Tara Bilalah kita Ya Tuan Suka menyanyi Badalah sehat Ya Tuan Hati gembira Nah Kurang lebih kayak gitu ya Penjelasan Tentang like and dislike Nah nanti kalau ada yang Masih belum mengerti Tentang like and dislike itu apa Bisa tinggal diputar ulang lagi ya Videonya Dan tetap dipelajarin lagi Kalau boleh Sambil dicatet Untuk sambil diingat-ingat ya Pelajarin lagi di rumah Dan jangan lupa Untuk kerjain tugasnya ya Mis tunggu Empat hari Dari hari Hari ini Hari ini Jumat Besok Sabtu Minggu Senin Paling lambat hari Selasa ya Untuk yang Ngumpulin tugasnya Ada dua tugas Selamat mengelejakan